Jadi, latih Red Sparks, Kohil Jid, akhirnya mengungkapkan alasan di balik keputusan klub untuk memperpanjang kontrak Megawati Hangestri untuk musim depan. Terlepas dari kekhawatiran bahwa klub-klub lain mungkin tertarik merekrutnya, Red Sparks memilih untuk mempertahankannya. Menurut Kohil Jid, Megawati Hangestri memiliki beberapa kelebihan yang jarang dimiliki oleh pemain asing lainnya di tim mereka. Dia disebut jarang absen dari latihan, memiliki fisik yang kuat, dan pikiran yang cerdas. Salah satu kekuatan utamanya adalah kemampuannya untuk dengan cepat berintegrasi dengan rekan-rekannya di tim. Kohil Jid mengaku sempat khawatir bahwa Megawati Hangestri akan memilih untuk pindah ke klub lain. Tetapi akhirnya senang bahwa dia menerima tawaran perpanjangan kontrak dari Red Sparks. Baginya, mempertahankan Megawati adalah satu-satunya pilihan yang masuk akal. Dia menambahkan bahwa kepribadian Megawati Hangestri adalah aset berharga bagi tim, dan sementara mereka mungkin bisa menemukan pemain dengan kemampuan volley yang lebih hebat di masa depan, menemukan seseorang dengan kepribadian seperti Megawati tidaklah mudah. Jadi, keputusan untuk memperpanjang kontrak Megawati Hangestri tidak hanya didasarkan pada kinerjanya di lapangan, tetapi juga pada kepribadiannya dan integrasinya dengan tim. Selain itu, prestasi gemilang Megawati Hangestri selama musim sebelumnya juga menjadi pertimbangan penting bagi Red Sparks dalam mempertahankannya sebagai top skor tim dan Liga Korea, serta meraih penghargaan MVP dan pemain terbaik dalam beberapa pertandingan. Megawati telah membuktikan nilainya sebagai pemain kunci dalam skuad Red Sparks. Kehadirannya juga menjadi dorongan bagi tim untuk mencapai posisi tertinggi dalam kompetisi dengan pencapaiannya yang luar biasa dan dampak positifnya di dalam dan di luar lapangan, mempertahankan Megawati Hangestri dianggap sebagai langkang yang cerdas oleh manajemen Red Sparks. Selain itu, kenaikan signifikan dalam kontraknya juga mencerminkan pengakuan akan kontribusinya yang luar biasa dan dorongan bagi Megawati untuk terus memberikan yang terbaik bagi timnya. Dengan demikian, keputusan untuk memperpanjang kontrak Megawati Hangestri tidak hanya didasarkan pada potensi pengambil lalihan oleh klub lain, tetapi juga pada nilai-nilai yang ia bawa ke tim dan prestasinya yang luar biasa dalam kompetisi sebelumnya. Selain itu, keputusan untuk memperpanjang kontrak Megawati Hangestri juga dapat dilihat sebagai strategi jangka panjang bagi Red Sparks dengan mempertahankan pemain yang telah terbukti memiliki kemampuan dan dedikasi yang luar biasa. Ketelup dapat membangun kestabilan dan kontinuitas dalam skuad mereka. Ketika sebuah tim memiliki inti pemain yang solid dan terjaga, mereka dapat memperkuat kemitraan dan kohesi di lapangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan performa tim secara keseluruhan selain itu. Mempertahankan pemain kunci seperti Megawati Hangestri juga dapat memberikan dampak positif dalam menarik pemain-pemain berkualitas lainnya untuk bergabung dengan klub di masa depan. Dengan demikian, pembahasan tentang perpanjangan kontrak Megawati Hangestri tidak hanya mencerminkan pengakuan atas kontribusinya yang luar biasa dalam tim, tetapi juga strategi yang cerdas dan berorientasi ke depan dari manajemen Red Sparks dalam membangun skuad yang kuat dan kompetitif untuk masa depan.